Artis peran Feral Bramasta memutuskan untuk terjun ke politik di tengah karir di dunia hiburannya yang kini tengah naik daun. Adapun Feral Bramasta resmi menjadi kader Partai Amanat Nasional pada Kamis 9 Februari 2023. Adapun terdapat tiga alasan Feral Bramasta akhirnya memutuskan terjun politik di tengah namanya sedang naik daun di industri hiburan tanah air. Ia mengatakan ketika di dunia entertainment yang bisa dirinya bantu hanya di situ saja. Akan tetapi ketika menjadi politisi jumlah orang yang ia bantu lebih banyak lagi. Adapun hal ini diungkapkan Feral Bramasta dalam jumpa pers di kawasan Warung Punci Jakarta Selatan pada Kamis. Sementara itu alasan kedua Feral Bramasta terjun di politik karena mengikuti jejak kedua orang tuanya yakni Ivan Fadila dan juga Fena Melinda. Sedari kecil Feral mengatakan ia sudah melihat bagaimana Fena Melinda berkampanye lalu bertemu dengan banyak orang. Ia mengatakan bahwa sang ibu terjun di dunia politik sudah 10 tahun dan ayahnya menjadi orang yang mendukung ibunya untuk masuk ke politik. Bersamaan dengan itu Feral Bramasta mendeklarasikan bakal maju dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Legislatif 2024 mendatang. Bukan hanya Feral Bramasta, ibundanya Fena Melinda juga kembali mengikuti Pilek untuk memperebutkan kursi DPR RI. Feral Bramasta menjawab soal program kerja yang ditawarkan jika nantinya terpilih sebagai anggota legislatif di Pilek 2024 mendatang. Feral Bramasta tidak menjelaskan secara rinci soal hal tersebut. Akan tetapi program kerja yang ia tawarkan ini ditujukan kepada lintas generasi. Dirinya mengatakan ingin fokus ke masalah domestic violence alias KDRT. Adapun ia mengatakan KDRT itu artinya sangat luas, bisa ke anak-anak, bisa terhadap sosok ayah, sosok ibu, kakek maupun nenek.